Kacinshan Ramadhan Tujuh hari kita puasa, itu tidak terasa bagi yang tidak puasa Bagi yang puasa terasa tujuh hari Tauan cak jong-nya, ya ini tidak terasa puasalah tujuh hari Aba rau juga tidak terasa, kalau tidak puasa juga Kami yang puasa terkeler-keler di rumah Baik, pemirsa TPR ini mana baik-baik saja? Kita tunggu ke bersamaannya, nak bertanya-tanya seputar masalah agama di 3.11.454 Kami membuka sesi tanya-jawab hanya membahas masalah agama Kalau membahas masalah ekonomi, masalah politik, nah cari tempat lain baik Dan hari ini tema kita Ramadhan Bulan Al-Quran Dan pemirsa TPR ini Mano Bebrado Sebelum kita membahas lebih lanjut tema Ramadhan Bulan Al-Quran Sedihnya akan kita dengarkan bersama terlebih dahulu Pembacaan Ayah Suci Al-Quran Akan membaca Surat Al-Baqarah ayat 185 Yang akan dibacakan oleh korik kita Meran Rizki Disilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim 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 Al-Fatihah 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 Di bulan suci Ramadan ini Maka mereka tidak Apa namanya Tidak mendapatkan Satu keutamaan di bulan Ramadan Jadi mumpung Waktunya masih Ini di 10 hari pertama kita di bulan suci Ramadan Maka ayo Kita bikin program Kita baca Al-Quran Sejauh mana hubungan kita dengan Al-Quran Sebagai kitab suci Mu'jizah terakhir Dari Rasulullah SAW Jadi mu'jizah Mu'jizah yang abadi Sejak zaman Nabi sampai generasi hari ini Dan sampai hari kiamat Yang akan datang Itu Allah memberikan Kita sebuah buku panduan Kitab petunjuk Agar kita selamat dalam menjalani kehidupan ini Oleh sebab itu mari Sebagaimana para Ulama, para Salah pusoli, mereka di bulan suci Ramadan Semakin akrab Intens hubungannya dengan Al-Quran Malam hari kita baca Al-Quran Di siang hari kita amalkan isinya Waqra'uma tayasaru min Al-Quran Bacalah apa yang mudah dari Al-Quran Nah membacanya pun Jangan tergesa-gesa Kita baca perlahan Ayat demi ayat Kita buka terjemahnya Kita pahami Apa sih maksud Tuhan menciptakan kita Kita hadir di alam Di muka bumi ini Untuk apa tujuannya Dan kita akan kemana berangkat setelah Menjalani fase kehidupan di dunia ini Nah oleh sebab itu Di bulan Ramadan ini Sangat khusyuk Sangat kondusi Kita bisa Dekat Bersahabat dengan Al-Quran Ya kalau di luar Ramadan kan Mungkin ya Apa namanya Banyak kan orang lupa Naruh Al-Quran nya ya kan Aman bulan biasa Banyak orang penyesan Penyesan Jadi Ramadan ini Setahun sekali jadilah Tadarus Al-Quran Kita buka bersama keluarga kita Kalau nasihat penikahan itu kan Nawiru buyu takum bikro atil Quran Terangi rumah tangga kalian Dengan bacaan Al-Quran Rumah yang Tidak ada bacaan Quran Laksana dia kuburan Nah ini Apa namanya Kita Di luar Ramadan Mungkin kita Punya alasan macam-macam Kita sibuk Banyak gawe Sehingga Kita tidak menyentuh Sama sekali Musab Al-Quran Nah Jangan sampai Sebagaimana Rasulullah SAW Di surat Al-Furqan Disebutkan Rasulullah mengeluh Merintih Ya Rab Ya Rab Ya Rab Ya Rab Ya Rab Ya Rab Sesungguhnya kaumku Menjadikan Al-Quran ini Mahjur Ditinggalkan Diacuhkan Disepelekan Sudah Allah kasih Ini kalau mau hidup selamat Kalau mau hidup nikmat Kalau mau hidup bahagia Buka Al-Quran Pelajari isinya Ambil hikmahnya Ambil inspirasinya Nah Sebagaimana orang-orang Zaman dulu Generasi Nabi Disebut Khairul ummah Ya Kuntum khairul ummatin Ukrijat dinnas Kalian adalah Sebaik-baik umat Khairul kurun Korni Kata Nabi Ya Itu umat yang terbaik Zaman Nabi itu Ya Dengan Al-Quran Tadinya masyarakat Arab Jahiliyah Ya Kemudian Disentuh oleh Al-Quran Umar bin Khotob Kita dengar Misalkan Ya Dia tadinya Ya Seorang Kafir Yang sangat Memusuhi Nabi Dia pernah Masa jahiliyahnya Membunuh anak Perempuannya hidup-hidup Ya Karena merasa aim Nah tapi Masya Allah Dengan lima ayat Dari surat Toha Ya Diceritakan Dia ingin Memenggal leher Nabi Karena sudah banyak Ya Pengikut-pengikutnya Orang-orang kafir Quraish Banyak yang Terpengaruh oleh da'wan Nabi Tapi Kata sahabat yang lain Wahai Umar Adikmu sendiri Sudah masuk Islam Sudah jadi pengikutnya Nabi Tapi setelah dia Ingin Ke rumahnya Patimah Adiknya Itu ternyata Masya Allah Adiknya membaca lima ayat Dari surat Toha Toha Ma'an zalna alaikal qur'ana Litadko Ma'an zalna alaikal qur'ana Litashko Illa tadkiratan lima yaksha Tangzilan mimman khalaqal arda Wassamawati al-ula Ar-Rahmanu ala l-arsistawa Umar Langsung dia jatuh Pedangnya jatuh Kemudian dia Kemudian masuk Islam Baik pemirsa TPI Di Mano Bebrado Nah Umar Sahabat Nabi Umar Dibaca kelima ayat Tak tobat Iyo benar Kuran tak tobat-tobat Baik pemirsa TPI Di Mano Bebrado Kami bakal baik lagi Sedangkan sikok ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Merhaban ya Ramadhan Kami pegawai TPI Sumatera Selatan Mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Dalam bulan Ramadhan ini Tiada kata terindah Kecuali kita saling mendoakan Kita tidak pernah tahu Dari mulut siapa Doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sabar adalah kata kunci dalam kehidupan Kita diuji melalui kesehatan Kita dicoba melalui persoalan keluarga Kita juga diuji melalui jabatan dan kekayaan Sementara anak-anak muda kita Diuji karena ketidakadaan lapangan kerja Tetaplah istiqomah Dan tetaplah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Selamat menunaikan ibadah puasa Subhanahu wa ta'ala Namun Seringkali lupa dengan tujuan awal Rupiah itu kita Kita gak pengen kan dicoret-coret Kita gak suka tuh dilupakan Dan kita gak suka tuh disiasiakan Pikirkan kembali Seberapa cinta kita Seberapa bangga kita Seberapa paham kita Dan seberapa besar peran kita Untuk rupiah Untuk Indonesia Karena rupiah tercipta Atas jasa para pahlawan kita Tapi rupiah sebertahan melalui kita Dari kita Untuk Indonesia Seringkali lupa atas jasa para pahlawan kita Baik, pemirsa TPI di Manweberado Masih kita tunggu kaget Bagi nak pertanyaan-tanya Seperti masalah agama Islam Di nomor telepon 0711-31454 Dengan tema kita Ramadhan di bulan Ramadhan, bulan Al-Quran Dan kembali kita informasi ke Bahwa beduk dan azan mergib Untuk wilayah Palembang dan sekitarnya Itu pukul 6 lewat 7 menit Atau 18 lewat 7 menit Dan sebelum kita buka sesi tanya-jawab Pemirsa TPI kita akan dihibur Para ibu-ibu yang sudah standby Dari jam 2 siang tadi Ini ada ibu-ibu yang tergabung dalam Ibu-ibu plus bapak sikok Cikgu itu Dari siapa ke ribut pun Apa pun ibu Ibu-ibu plus bapak satu Ini yang tergabung di dalam Solawat wanita syarikat Islam Di bawah pimpinan Ibu Hajah Lina Safidin Akan membawakan sebuah Lagu atau solawat ini nyebutnya Solawat Solawat Jibril Diatui Ya Nabi Assalamualaikum Salawat Salawat Dumaalaika Ya Nabi Salawat 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 Dumaalaika Ya Nabi Salawat Alayka, Allah, Allah, Ya Rasul Salam Alayka, Allah, Allah, Ya Habib Salam Alayka, Allah, Allah, Salamat Umar Alayka Ya Habib, Ya Maha, Ya Arus Salam Alayka, Ya Muayyad, Ya Muayyad Alayka, Allah, Ya Iman Al-Qimna Tawin Ya Rabi Salam, Alayka, Ama-Ama Ya Rasul Salam, Alayka, Ama-Ama Ya Rabi Salam, Alayka, Ama-Ama Salamat umat, Alayka Ya Rabi Salam, Alayka Alayka, Ama-Ama Ya Rasul Salam, Alayka, Ama-Ama Ya Rabi Salam, Alayka, Ama-Ama Salamat umat, Alayka Ya Rabi Salam, Alayka, Ama-Ama 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 Salamat umat, Alayka Salamat umat, Alayka Ya Rabi Salam, Alayka, Ama-Ama Ya Rabi Salam, Alayka, Ama-Ama Yang Rahi Salam Ya Rabi Salam, Ila Ya Rabi Salam, Alayka, Ama-Ama Ya Rabi Salam, Alayka salam, Aunis Sumber kita, Gus Pauzan Yayan SQ Baik Ustadz, jadi bulan Ramadan ini bulan Al-Quran Jadi tadi kalau sahabat Nabi itu 5 ayat baik, sudah berubah Hatinya, sahabat Nabi Kita ini pengikut Nabi, anak seluruh Jus Kadang-kadang kita berubah, cuman ada Ada Kebiasaan bagi kita, umat muslim ini Misalnya bulan puasa ini Gati kalau ke masjid, ke masjid gratis Dekat gratis, pokoknya Suatu kegiatan yang Menuansakan Islam Menuansakan agama, itu pasti digarak Tapi, giliran sudah Sawal, sudah habis Ramadan Baiklah, gawilahmu, nah itu apakah Salah satu tante-tante kalau puasa tidak diterimu Ya itu bisa jadi Karena selama Ramadan Jadi dia cuma Menahan lapar dan haus Kan kata Nabi Berapa banyak orang-orang yang berpuasa itu Mereka itu tidak dapat apa-apa Kecuali lapar dan haus Nah Jadi Itu sebetulnya Tema kita ini Kita kembali Ibaratnya Kata Nabi itu Al-Quran itu Ma'adubatullah Hidangan Allah Ya Jadi Sungguh beruntung Orang yang sempat mencicipi hidangan Allah itu Dan sungguh merugi Orang-orang yang Tidak sempat mencicipi hidangan Allah itu Nah Dulu ya Selain Umar misalnya ada diceritakan Fudel bin Ayat Seorang Tadinya seorang preman Seorang perampok Nah Tapi kemudian dengan Al-Quran Dia menjadi gurunya para ulama Menjadi kodi Menjadi ahli hukum Agama Diceritakan Kodi Iyad Fudel bin Iyad itu Satu waktu dia Nyari Minuman untuk kudanya Di pinggir danau Kemudian Dia lagi istirahat disitu Sama anak buahnya Tidak berapa lama Ada seorang gadis Juga ngambil air di danau itu Nah Fudel Dia tertarik dengan perempuan itu Parasnya cantik Kemudian dia bilang sama anak buahnya Ikutin perempuan itu Sampai ke rumahnya Bilang sama bapaknya Malam ini Fudel ingin sama anak gadisnya Tinggalkan Kosongin rumah Setelah disampaikan itu Bapaknya Takut kan Dia minta pendapat Sama Tetua kampung disitu Ini gimana ini Fudel pengen Dia Pengen sama anak saya Ya sudah lah Tinggalin kosongin Daripada Kampung kita dibakar oleh Fudel Akhirnya pada Malam Fudel datang ke rumah Gadis itu Gadis itu sendiri Dia di dalam rumah Dia Masya Allah Ya Fudel Dia naik ke atas atap Dia lihat Apa namanya Ke bawah Ingin ngecek Apakah perempuan itu sudah tidur Ternyata Apa namanya Lagi ngaji Ternyata Baik Assalamualaikum 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 Waalaikumsalam Warahmatullahi Dengan siapa di mana? Dengan Bapak Abdul Rahman Di Mugansilir, di Tanjung Abdul Rahman, di Mugansilir Berapa hari? Oh kan ini lir Oh, jauh kopi ngaku Berdengar belir Berapa hari, Mbak Rahman? Tujuh, apa lapan? Tujuh Aku takut kalau boleh limo Tujuh Tujuh sampai cek aku, Mbak Gerti Bang Rahman, nak nanya apa? Ini, Ustaz Yang perlu kita tanya Ini katanya Di dalam bulan setiap kota Para Iblis Alian metan Itu katanya diikat Yang diikat itu Seperti apa itu, Pak Ustaz? Apakah semua orang Dengan cinti itu diikat Biso Waso Segala Apa yang mana? Yang dipaksud diikat itu, Pak Ustaz Masih banyak Banyak yang lepas Banyak yang lepas Nah, tali cek mana Sampai diikat Seperti itu Terima kasih, Mbak Rahman Oke Yang mendatang Pindah ke Pembang Pembang lah kebut Betulnya Kalau Kita mau tarik kesimpulan Antara Al-Quran dengan setan itu Dia musuh bebuyutan Romadun ini Seperti Ukraina dengan ini Rusia Romadun ini kan bulan Nuzul Al-Quran Quran itu Dia mengajak kepada kesucian Kebersihan Setan Dia mengajak kepada kekotoran Kejorokan Makanya si barat air dengan minyak Tidak bakal ketemu Nah Makanya kalau mau ngaji Kita diperintahkan Fa'idah toro' tal-Qur'ana Fa'sta'id billahi minashayyutuhunirrojim Kalau kamu Sudah membaca Quran Atau sedang membaca Quran Atau mau membaca Quran Maka Ucapkan ta'awuz A'uzubillah minashayyutuhunirrojim Ya Karena Antara Quran dengan setan Dia tidak bakal ketemu Sebaliknya Nah kalau orang dia jauh dari Petunjuk Al-Quran Maka kata Allah Sampai dia berpaling dari Petunjuk Al-Quran Maka kami Jadikan dia setan temannya Tinggal kita mau milih Kita mau bersahabat dengan Al-Quran Atau bersahabat dengan setan Makanya orang-orang yang dia Dekat dengan Quran Karena Quran kan suci Kalau mau baca Quran harus berbudu Harus pakaiannya bersih Nah itu insya Allah Setan jauh dia Tapi kalau dianya Silahnya itu gak pernah nyentuh Quran Dianya gak tahu baca Quran Gak tahu bagaimana Apa namanya perintah-perintah dari Al-Quran Larangan-larangan dari Al-Quran Nah itu mudah sekali dia Carinya oleh setan Iya kan makanya kalau ada yang kesurupan Kemasukan setan Jin Baca aja ayat kursi Iya kan Baca Apa namanya Ayat-ayat Al-Quran Pasti jauh dia Setan terjauh Iya Baik Pemirsa TPI di Manwebrado Masih kita tunggu yang nak bertanya-tanya Seperti masalah agama Islam Di 0711 319 454 Nah ini ibu-ibu nak bertanya apa? Nah ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Nina Sabidin dari grup Salawat Wanita Syarikat Islam Ingin bertanya Ustaz Tadi Ustaz mengatakan bahwa puasa itu ada ayat mengatakan untuk orang beriman Nah tadi sudah dijelaskan bahwa orang beriman itu yang begini-begini Nah yang kami tanyakan apakah orang yang setengah beriman kira-kira semayang bolong-bolong Puasa bolong-bolong itu tidak diwajibkan Karena ada juga yang mengatakan bahwa orang Islam wajib puasa yang Islam Kedua yang saya tanyakan masalah Al-Quran Kami ini tidak pasih membaca Al-Quran Katanya salah satu ayat saja berdosa Nama mana ini Ustaz? Apakah kami ini kalau membaco dapat pahalo atau dapat doso? Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Ibu Hajjah Lina Sapirin Ibu inilah talking ya Pak Edi Iya Amunak nganyang dengan Ibu ini Pak Edi Nah kemana Ustaz? Iya bagus pertanyaannya Bunda ya Jadi yang wajib yang diwajibkan berpuasa orang Islam Akhil balik dia wajib sudah berpuasa Nah cuma memang yang dipanggil dalam Al-Quran itu Ya ayuhalladina amanu wahai orang-orang yang beriman Terus kita sebagai orang Islam Kita merasa bahwa itu yang dipanggil kita Nah makanya ada di dalam ini cara membaca Al-Quran itu Kata Imam Al-Ghazali Taksis, pengkhususan Jadi kalau misalnya dipanggil ya Ayuhalladina amanu wahai orang-orang yang beriman Kita merasa oh ya Allah Ya saya ini yang dipanggil Kalau dia perintahnya wajib Ya perintah berarti kita menjalankan perintah Kalau ada larangan berarti kita jauhi Nah itu karena dalam Al-Quran prinsip Nah jadi apa namanya kalau ada orang yang dia kadang sholat kadang tidak Tetap dia dihukumi wajib ya Kalau dia sudah akhil balik dia harus berpuasa Nah kemudian yang kedua Nah di soal bacaan ya Bacaan Quran itu ya Kalau membacanya secara sengaja Secara sadar, sengaja, ingin salah Ingin membacanya itu menambah-nambahi ayat Mengurangi ayat itu baru tidak boleh Tapi kalau dia dalam rangka masih belajar Maka sebetulnya dalam hadis itu disebutkan Malah dapat dua pahalanya Ya dapat dua Pertama pahala dari baca Kesungguhan dia Disebutkan disitu dia Apa yata ta'ata itu Yata ta'ata itu Yata ta'ata Tebata-bata Eta eto Eta eto Jadi bacaannya masih Istilahnya itu ngeja Masih nyambung-nyambungin Walaupun dia kadang tebalik hurufnya itu Masih proses belajar dapat dua pahala Kata Nabi Dua pahala Pertama dia pahalanya dia Apa namanya ngejanya itu Kan berarti dia diulang-ulang Ayat demi ayat itu Nah yang kedua Kata Nabi Wala di mahirun bihi Ada pun orang yang dia mahir Dia udah pintar Ma'asafara tilkiromil baroro Mereka bersama para malaikat Yang dekat dengan Allah Baik Masih ada lagi? Masih lagi? Nah Sudah kerajaan Nak balik nih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Saya Ibu Nuning dari Wanita Syarikat Islam Saya bertanya tentang ini Ustaz Apakah Benar ya Ustaz ya Ramadhan itu sebenarnya Itu 365 hari Kalau bulan Ramadhan Itu memang satu bulan Nah bagaimana caranya Ustaz ya kita Untuk meramadhankan diri kita Selama 365 hari Jangan sampai hanya Semua satu bulan Karena Sepertinya dalam berpuasa ini Adalah latihan kita Dalam menuju ke Ramadhan yang sesungguhnya Itu bagaimana Ustaz Dengan pendapat bahwa Ramadhan sesungguhnya itu adalah Mulai satu syawal Terima kasih Ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Aku udah baca mayang Mempuasa setahun Banyak om batal ini Puasa 30 hari Banyak kosong Setahun-setahun Yang tidak puasa Banyak om makan tutup Tapi kan berkah Ramadhan Banyak undangan Anak-anak yatim bergembira Kalau setahun Ramadhan Pasar beduk Pasar murah MC Saro Kata-kata Jadi Itu bunda Ya memang Kalau misalnya Dalam Disebutkan keutamaan Atau fadilah Dari Puasa syawal Itu siapa orang yang dia berpuasa 30 hari Ramadhan Kemudian dia ikuti 6 hari Dari bulan syawal Dia seperti puasa Selama setahun Jadi 30 hari dari Ramadhan Kemudian 6 hari dari syawal Gabung 306 Apa namanya Selama setahun Ya Puasa 6 hari di bulan Ramadhan Ini 7 bulan syawal itu Pahalanya sama Kita puasa dalam waktu setahun Iya digabung dengan Ramadhan Ramadhan kan 30 hari Kalau misalnya 10 kali Berarti 300 Ya 6 hari tadi Sama dengan 60 hari Nah 360 hari Itu dari Keutamaan puasanya Tapi ada juga Ya Di bulan Ramadhan ini Allah kasih Satu malam spesial Iya kan Kita sering Apa namanya Mendengarkan Keutamaan malam Laylatul Qadar Kami turunkan Al-Quran itu Di malam Laylatul Qadar Taukah kamu Malam Laylatul Qadar itu Laylatul Qadar Kata Allah Lebih baik Bukan sama dengan Lebih baik Lebih baik Lebih baik Daripada Seribu bulan Seribu bulan itu Kalau hitungan Matematisnya Kurang lebih 84 tahun Tapi sesungguhnya Kalau hitungan Arab itu Namanya Alfu itu Ribuan Itu tidak terhingga Jadi siapa yang dapat Malam itu Salamun hiya hatta Matula'il fajr Kebahagiaan Kedamaian Bagi mereka Yang mendapatkan Malam Laylatul Qadar itu Sampai terbit fajar Kemudian Sampai terbit fajar Hari Hari esok Jadi dia sampai mati Sampai dia dibangkitkan lagi Dia akan bahagia Makanya jangan sampai Kita terlewat Apa namanya Ada Kemuliaan di bulan suci Ramadan Kira-kira Ustadz Ada sedikit kesimpulan Buat rangkaian acara kita Pada sore hari ini Jadi kesimpulannya Mari Kalau di luar Ramadan Kita Tidak Sempat Kita Belum bisa Baca Quran Di bulan Ramadan ini Kita sempatkan Untuk belajar Bagi yang sudah bisa Membacanya Saya yuk bikin target Tetapkan target Hatam Al-Quran Paling tidak Satu Ramadan Satu Hatam Jadi satu kali Satu hari Satu jus Jadi kalau satu hari Satu jus Berarti 30 hari 30 jus Nah Kemudian juga Kita tetapkan juga Kita baca Terjemahnya Selama ini kita kan Kita panduan hidup kita Tapi kita tidak pernah baca Apa sih Isinya Kandungannya Yang pengennya Allah itu Terhadap diri kita itu apa Nah kita baca Seolah kita dapatkan keberkahan Dengan bersama Al-Quran Amin Baik Pemirsa TVRI di Manobai Brado Caknya Semakin dulu Rangkaian acara Ketua Hikmah Ramadan Di tujuh Ramadan Pada hari ini Tetap saksikan Rangkaian acara Hikmah Ramadan Selama bulan puasa Di TPRI TV Kebanggaan kita Dari pukul 5 Sampai ke murah 4 Pukul 6 Kami pamit undur diri Dan sebagai penutup Rangkaian acara kita Kembali kita akan Dihibur oleh Ibu-ibu Salawat wanita Sarikat Islam Silahkan Salam Allah Salam Allah Salam Allah Alam Muhammad Salam Allah Alayhi wasalam Salam Allah Salam Allah Salam Allah Alayhi wasalam Salam Allah Alayhi wasalam Alayhi wasalam Alayhi wasalam Alayhi wasalam Alayhi wasalam Alayhi wasalam Terima kasih. Ya Habibu, Ya Muhammad, Ya Arus Al-Khufiqo ini, Ya Habibu, Ya Muhammad, Ya Arus Al-Khufiqo ini, Ya Habibu, Ya Habibu.